Nah membunuh semut hukumnya tidak diperbolehkan Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menegur seorang nabi Menegur seorang nabi yang telah membunuh kawanan semut Karena hanya seekor semut yang telah menggigitnya Dicelak ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala nabi tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya Apakah kamu membunuh suatu kaum yang senantiasa bertasbih kepada Allah Yang dosanya cuma sendirian kamu bunuh semuanya Dicelak oleh Allah subhanahu wa ta'ala nabi tersebut Dan nabi alaih salatu wassalam telah melarang kepada kita sekalian Untuk membunuh semut Di dalam hadith ada empat binatang Yang dilarang oleh nabi alaih salatu wassalam Untuk dibunuh Untuk dibunuh Rasulullah subhanahu wa ta'ala bersabda Atau dari hadith sahal bin sa'ad as-sa'idi r.a Nabi alaih salatu wassalam Nabi alaih salatu wassalam Nabi alaih salatu wassalam Telah melarang untuk membunuh semut Ya Atau di dalam reyat yang lain Rasulullah melarang untuk membunuh lima binatang Pertama adalah annamlah semut Yang kedua adalah annahlah Annahlah Apa lebah Ya karena lebah ini menghasilkan madu Waddifda' dan kodok Ya katak Kemudian wassard Dan burung sard Kemudian walhudhud Dan burung hudhud Jadi ada lima jenis hewan Yang dilarang oleh nabi alaih salatu wassalam Untuk dibunuh Oleh sebab itu lima jenis hewan Ini juga diharamkan Ya jadi kaedahnya adalah Hewan yang diperintahkan untuk dibunuh Atau hewan yang dilarang Untuk dibunuh juga hukumnya haram Oleh sebab itu tidak boleh kita makan Sate suike Ya kalau di Jawa banyak ya Ada rumah makan suike Suike itu apa? Katak Ya itu tidak boleh haram hukumnya Ya dan diantara yang dilarang oleh nabi salam adalah annamlah Kecuali Jikalau semut itu adalah semut yang mengganggu Seperti semut yang ada di rumah kita Misalnya menggerogoti Ya kayu Ya atau Mengkonsumsi makanan Yang kita miliki Maka ini adalah bagian dari Dafusail Bagian dari Menghilangkan Atau menolak Bahaya yang mengancam kita Diperbolehkan oleh para ulama Mereka mengatakan Boleh kita membunuh semut Tetapi jangan dengan menggunakan api Ya boleh Tapi kalau dengan menggunakan Obat-obat Kimia atau semisalnya Yang kita kenal untuk membunuh serangga Jikalau itu mengganggu Maka diperbolehkan Namun jikalau tidak Maka Hal itu Tidak diperbolehkan Karena Nabi S.W.T Telah bersabda Bahwa Allah telah mencela Seorang Nabi Yang telah membunuh Kawanan semut Karena Ada seekor semut Yang menggigitnya Dan Allah S.W.T Berfirman Kepada Nabi tersebut Mengapa engkau telah membunuh Sekelompok makhluk Yang bertasbih Kepada Allah S.W.T Wa Allah Ta'ala Alam Terima kasih